Jumat 24 April 2015, Kepolisian Indonesia memindahkan Mary Jane Veloso terpidan mati berkebangsaan Filipina ke Pulau Nusa Kambangan. Ia dibawa ke pulau tahanan tersebut dengan pengawalan ketat kepolisian. Mary Jane ditangkap saat kedapatan membawa 2,6 kg heroin di Bandara Yogyakarta pada 2010. Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan gerasinya. 9 pengedar narkoba warga negara asing lainnya telah dipindahkan ke Dusa Kambangan dan akan menghadapi eksekusi oleh regu tembak. Meski begitu, kejaksaan belum mengumumkan waktu eksekusi mati itu akan dilaksanakan.